Hari ini ketiga calon presiden dan wakil presiden mulai kampanye di sejumlah wilayah dan untuk mengetahui lebih lanjut sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Reza Siregar di Jakarta dan juga produser lapangan CNN Indonesia Sri Hartono di Solo dan juga jurnalis transmedia Abdul Syah di Merauke Kita coba simak terlebih dahulu sesuai dengan nomor urutan kita ke Reza yang sudah berada di Jakarta melihat kampanye perdana Anies Baswedan dan Muhaymin Iskander Silahkan Reza dengan laporan Anda Selamat pagi Megi setelah menjalani jumlah rangkaian mulai dari pendaftaran ke KPU lalu pemeriksaan kesehatan hingga penetapan capres dan jaga cowapres dan terakhir kemarin saat pengundian nomor urut hingga menjalani deklarasi kampanye pemiru damai hari ini akhirnya seluruh capres dan juga cowapres menjalani kampanye perdana yang akan berlangsung selama 75 hari ke depan hingga tanggal 10 Februari 2024 dan untuk calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan hari ini melaksanakan kampanye perdana di lokasi pertama yakni di kawasan Tanah Merah, Jakarta Utara ini adalah situasi saat ini baru saja Anies Baswedan memberikan pidato kepada sejumlah warga di kawasan Tanah Merah dia juga menggunakan kain yang diberikan oleh perwakilan dari masyarakat Tanah Merah dengan filosofi nantinya dapat membawa anak-anak di Jakarta Utara lebih tepatnya untuk dapat tumbuh menjadi anak yang baik dan tumbuh di kawasan yang baik begitu dan mengapa Tanah Merah ini dipilih sebagai kawasan utama untuk menjalani kampanye perdana memang tadi dikatakan oleh Anies Baswedan bahwa ini memang adalah salah satu lokasi yang menjadi sakral bagi dirinya karena ini juga merupakan salah satu lokasi kick off saat ia menjalani pemilihan gubernur DKI Jakarta pada waktu beberapa tahun yang lalu dimana saat menjadi gubernur beberapa waktu lalu Anies Baswedan sempat memberikan izin menjelikan bangunan IMB sementara bagi kawasan Tanah Merah yang terdapat sengketa lahan dimana sehingga akhirnya para warga Kampung Tanah Merah disini dapat mendapatkan akses air bersih lalu listrik bahkan IUMK atau izin untuk mendirikan usaha mikro begitu Maggie dan nantinya setelah dari lokasi kawasan Kampung Tanah Merah Anies akan bergerak ke empat titik lainnya yakni di Gorciracas lalu pada sore hari nanti akan ke Bogor begitu untuk menyiapkan simpatisan yang ada disana kemudian malam hari ini akan mengikuti deklarasi tentang transisi energi yang akan berlangsung di kawasan Jakarta Selatan sementara demikian Maggie baik sudah ada beberapa program kampanye yang tentunya diserukan disana Reza tahan terlebih dahulu kita beralih dari Jakarta ke Solo Tono bagaimana situasi di Solo mengingat calon wakil presiden adalah Gibran Raka Buming Raka yang masih bertugas sebagai wali kota Solo disana selamat siang Maggie jadi di hari pertama masa kampanye ini dimanfaatkan Gibran tidak untuk kampanye melainkan untuk masih berkantor karena saat ini Gibran masih tercatat sebagai wali kota Solo seperti biasa pukul 8.45 Gibran tiba di balai kota Solo seperti biasanya dia akan memasuki ruangan dan menerima sejumlah tamu yang hadir hari ini disamping itu memang hari ini tidak berkampanye memang Gibran memiliki beberapa PR atau program unggulan pembangunan di kota Solo yang harus dia selesaikan sebelum mengikuti komunikasi filprasi ini antara lain dia akan menyelesaikan proyek-proyek pariwisata seperti balai kandang paman Solo Safari serta sore nanti Gibran juga akan dipastikan menonton pertandingan semifinal sialah dunia U17 yang berada di Solo jadi Gibran sendiri mengaku untuk masa kampanye akan dimulai pada hari Jumat 1 Desember besok meskipun begitu sejumlah rewlawan hari ini juga masih melakukan kegiatan meskipun tidak pengeran masa atau kampanye terbuka mereka melakukannya dengan cara offline demikian lagi baik Tono dicatat kampanye akan mulai besok dan kita dari Solo beralih ke Merauke selamat siang Abdul bagaimana situasi di sana bagaimana kampanye Ganjar nomor urut ketiga Dapat saya laporkan hari ini Ganjar Pranowo itu berkunjung ke kampung Wanindas Manto di kampung ini sendiri Ganjar Pranowo bertemu dengan masyarakat dan juga melakukan bakar batu yaitu saguset setelah itu juga ada pengampian sisi misi dari Ganjar Pranowo itu sendiri Megi dapat saya laporkan bahwa Ganjar juga saat ini telah melongsi logo itu logo pemenangan Ganjar masuk nah dari tempat ini juga dapat saya laporkan Megi Ganjar Pranowo akan bertolak ke perbatasan tepatnya di distrik Sota itu akan melakukan deklarasi deklarasi dukungan terhadap masyarakat perbatasan selanjutnya dari perbatasan Sota Ganjar juga akan melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama termasuk kuskup agung kuskupan Merauke seperti itu yang bisa dapat saya laporkan baik Abdul kami akan terus memantau perkembangan kampanye calon presiden dan wakil calon presiden terima kasih teman-teman rekan-rekan yang sudah melaporkan dari masing-masing mulai ya terima kasih Abdul, Tono dan juga Reza selamat bertugas kembali selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati